Ya, saya yakin burung aja asal keluar aja bisa makan kok. Manusia juga asal ada geraknya, ada kerjanya bisa makan kok. Ya, tapi kan bagaimana orang bisa makan? Ngecat gak bisa, bikin kusen gak bisa, bikin ini gak bisa, bikin ini gergaji ini gak bisa, nampal ini gak bisa, bikin kenal buat gak bisa. Jadi bisanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 54, al-Majlis al-Rabeh wal-Khamsun. Majlis yang keempat dan lima puluh. Maksudnya Majlis yang keempat dan lima puluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala radiyallahu ta'ala anhu telah berkata Syekh Abdul Qabir al-Jailani, bukur taljumati, Jumat pagi, di madrasa tempat dia mengajar, asyirah syahir Ramadan pada tanggal 10 bulan Ramadan. Jadi pengajiannya ini pada tanggal 10 bulan, bulan Ramadan. Tahunnya yaitu Sanatah Khamsin wa Arba'ina, tahun lima wa Arba'ina dan empat puluh, wa Khamsin miatin dan lima ratus. Ba'adakalan. Jadi pada tahun empat puluh, tahun lima dan empat puluh dan lima ratus. Tahun lima ratus, empat puluh lima. Ya qudamu wahai anakku, khutwatan, dua langkah. Langkah pertama sudah kita jalani, yaitu kehidupan di dunia ini. Wah khutwah dan selangkah lagi, yaitu anil akhirat yang belum kita jalani. khutwatan annafsika, selangkah lagi tentang dirimu, wa khutwatan anil khalqi, dan selangkah lagi tentang makhluk Allah. Utruk hadha zahir. Tinggalkanlah zahir ini, yang zahir, yang syariat, yang kelihatan mata, yang fisik. Udah tinggalkan. Wa qad, wa shalta idal bautin, karena engkau sudah sampai ketingkatan batin. Yang tahir, sudah lewati, dan sekarang engkau sudah masuk ke dalam kehidupan batin. Bidayatan, sebagai permulaan, semua nihayatan, kemudian sebagai akhiran. Istabidda anta, artinya taklukanlah oleh dirimu sendiri, wa tamama dengan sempurna, Allah azza wa jala atas Allah subhanahu wa ta'ala. minkal bidayah. Wa minallah azza wa jala an nihayah. Yang penting engkau memulai saja, nanti Allah yang akan mengakhirinya. Yang penting melangkah saja dulu, nanti Allah yang akan menyampaikannya. Dari sini mau ke Surabaya, bagaimanapun, engkau harus melangkah juga. Harus dimulai dengan langkah pertama dulu, yaitu satu langkah. Yang nantinya sekian ratus ribu langkah ke Surabaya, tetap harus dimulai satu langkah dulu. Nanti sampai enggak Allah yang akan menyampaikan. Nanti sampai tujuan enggak Allah yang akan menyampaikan kepada tujuan kamu. Yang penting kau mulai saja dulu. Yang penting mulai. Kalau belum dimulai, namanya masih ngelamun. Masih berangan, berangan-angan. Makan saja ya pahit, ya pahit, zambil, ya pahit juga. Ya telan saja semuanya. Waqud ala babil amal. Dan duduk langkah di depan pintu amal. Artinya, sekarang pahit atau getir telan saja dulu. Yang penting engkau siap duduk di hadapan pintu amal. Artinya, duduk di hadapan pintu amal. yang penting do an action. Yang penting action saja dulu. Melangkah dulu. Jangan nunggu nanti-nanti. Segera mulai. Melangkah dulu. Dengan berkarya dulu. Sampai nanti suatu ketika engkau meminta Nanti kamu sudah dekat dengan mustahak amal. Dengan yang kamu kerjakan tadi. Artinya, yang penting engkau mulai saja dulu. Dan persiapkan dirimu. Ketika engkau berdoa, engkau sudah dekat untuk pengkabulan. Jadi, artinya, bukan doa apa, Pak Kiai, yang mustahabah. Ya bukan begitu. Doa apa saja, mustahabah semuanya. Yang penting, persiapkan dirimu supaya engkau layak untuk diberi. Bekerja saja dulu. Seperti contohnya, kita mau bikin proposal, mau bikin musola di kampung. Ya, pengajaran. Ya, mana mungkin masih tanah kosong. Terus bikin proposal, minta sumbangan masyarakat. Bawa map, bawa amplop bagi-bagi masyarakat. Ya, orang kan nanya, di mana masyarakatnya? Di mana musolanya? Yang minimal 10% itu kita gelar saja dulu, bikin fondasi asal sulupnya nomol saja. Kan itu? Ya. Nah, baru proposal lipuk, disebarkan. Baru minta bantuan kepada masyarakat. Baru minta proposal ke Pemda. Ini tarahnya ini itu sudah dibangun. Lepondasinya. Ya, kalau belum ada apa, bagaimana? Jadi, yang penting bukan bagaimana kau berdoa, tapi bagaimana kau mempersiapkan dirimu supaya layak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen suki? Ya, kerja keras aja dulu. sehingga nanti do'amu dikabul dekat dengan pengabulannya. Pengen kaya? Ya, kerja aja keras dulu. Makanya dingin. Sing wakal. Kan gitu bersalahnya. Nah, dia ketika kau berdoa pada Allah, ya sudah layak diberi. Ya, warungnya ada, tokonya ada, bengkanya ada, sawahnya ada. Terus, apalagi? Ya Allah minta riski, ya rozzak, ya rozzak. Ya, ya sudah. Ya kalau kamu ingat di bawah selimut, ya rozzak, ya rozzak, ya sama aja bohong. Ini maksud kalimat seperti ini ya. Ya itu. Dengan bahasa pada zamannya seperti itu. Jangan dekam aja di atas tempat tidur kamu. Bekerja. Kerja. Kerja dan kerja. Gitu. Sampai kabinet kita namanya kabinet kerja kan? Ya iya, kerja kan dahulu. Jangan di atas tempat tidur mah. Minta banyak kerja. Buat tahtali hafika dan bawah selimutmu. Bangun pagi yang penting. Ya, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Ya, saya yakin burung aja asal keluar aja bisa makan kok. Manusia juga asal ada geraknya, ada kerjanya, bisa makan kok. Ya, ya tapi kan bagaimana orang bisa makan. Ngecat gak bisa, bikin kusen gak bisa, bikin ini gak bisa, bikin ini, gergaji ini gak bisa, namal ini gak bisa, kenal pot gak bisa. Jadi, bisanya apa? Nah, orang yang tidak bisa apa-apa itulah yang pada kelaparan itu. Mangga, mangga, enggak. jadi orang yang pada kelaparan yang bisa makan itu yang tidak punya keterampilan, yang tidak mau bekerja. Burung aja pagi keluar, lapar, sore pulang, udah kenyang kok. Betul gak? Burung tuh pagi keluar, dalam keadaan lapar, sore pulang, sudah, sudah kenyang kok. dan burung tuh makannya berkali-kali ya. Burung itu habis makan, berak. Habis makan, berak lagi. Kenapa? Karena proses pencernaannya sangat cepat sekali, karena burung itu memerlukan tenaga yang besar ya, untuk mengepakkan saya pun kan tenaganya besar. Jadi makannya makan lagi, makan lagi, makan lagi, berak lagi, makan lagi. Sehat itu, jadi makannya 50 kali, beraknya 50 kali. Iya. baru malam tidur, pagi keluar lagi. Kalau kita kan 24 jam. Iya. Jadi jangan sampai kita berdoa, minta rejeki, minta segala macam, sampai kamu ini di atas tempat tidur, masih berselimut. Sama aja bohong. Sama saja menang. Terima kasih.